Unjuk rasa warga yang sebelumnya dilakukan di depan kantor BP Batam akhirnya kembali dilanjutkan ke kantor DPRD Batam. Adapun kedatangan para warga ini guna meminta bantuan komisi terkait guna mengusir keberadaan oknum aparat yang dianggap kerap melakukan tindakan intimidasi terhadap warga. Kedatangan warga ini sendiri langsung disambut oleh Komisi 1 DPRD Batam dan juga Ketua DPRD Batam yang melakukan mediasi di ruang rapat Komisi 1 DPRD Batam. Dalam mediasi tersebut, anggota Komisi 1 Harmini menyampaikan adanya kedatangan warga ini sudah kali ketiganya mereka temui. Lalu bulan yang lalu, kita sudah menikah lanjut di Harmini, malahan sudah menikah kembali di atas depan misi. Pertama, waktu itu warga yang baru itu, yang mungkin itu, oke, terakhir sih. Yang kedua, bapak-bapak dari balik kolam. Nah, hasil lapat kita pada beberapa bulan di tengah, sudah kami sampai ke kepimpinan. Dan kami selalu menemukan Komisi 1 tetap memantau dan memintolah. Dan kami berusaha memanggil dari pemerintah. Dan menanggapnya Pak Dantin ke sini, menjelaskan itu juga. Bahwa itu untuk latihan perang kota. Kita tahu, usaha terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batam Nuriyanto menjelaskan, adanya permasalahan ini tidak bisa langsung dilakukan seperti permintaan warga. Menurutnya, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak DPRD Batam harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga nantinya permasalahan ini akan dibawa ke dalam rapat pimpinan daerah. Jadi persoalan kita, masyarakat kota Batam, dan pemerintah kota Batam. Bahkan demikian, kami tadi usulkan bahwa persoalan kita ini akan kita bawa, kita rapatkan bersama oleh seluruh pimpinan daerah di kota Batam. Khusus untuk persoalan kita yang ada di Balai Kulang, akan kami bawa, rapatkan dengan seluruh pimpinan daerah yang ada di kota Batam ini. Yaitu dengan pemerintah kota Batam, dengan pimpin Batam, dengan Kodim, dengan kepolisian, dengan BNI. Kita akan mencari solusi untuk kita semua, agar Batam tetap aman, tetap tentera, bisa berjalan dengan baik. Warga yang hadir dalam aksi unjuk rasa ini, sempat merasa geram dengan penjelasan pihak DPRD Batam ini. Walau kembali mendapatkan rasa kekecewaan, akhirnya para penemo membubarkan diri. Tim Liputan Kila Setuju menginformasikan.